Kabar duka, innalilahi wainailaihi rojiun, setiap makhluk hidup pasti akan mati atau meninggal dunia, begitu juga manusia yang nantinya akan meninggalkan dunia. Kematian jelas tak bisa diprediksi kapan akan terjadi. Saat keluarga, kerabat atau teman meninggal dunia, tentu rasanya menyedihkan. Kematian adalah suatu hal yang tentu saja akan dialami setiap makhluk hidup di dunia ini. Allahummaqfirlaha warhamha wa'afihi wa'fuanha, semuanya akan indah pada waktunya, jadi tetaplah kuat atas kepergiannya. Dia pasti akan sedih jika melihat kamu terus-menerus menangis. Sesungguhnya Allah SWT memiliki hak untuk memberi dan mengambil sesuatu dari hambanya karena segala sesuatu tersebut hanyalah sebuah titipan. Semoga engkau diberikan kesabaran dan ketabahan atas kepergian almarhum. Kabar duka, Ibunda Ustaz Solmet meninggal dunia Ibunda Ustaz Solmet, hije. Salma Lubis wafat pada minggu tanggal 11 Juli 2021 pukul 030 waktu Indonesia Barat. Berita ini disampaikan langsung oleh Ustaz Solmet di Instagram story-nya. Ina lillahi wa'ina ilaihi ruji'un. Telah berpulang ke Rahmatullah, Allah SWT sang pemilik seluruh makhluknya, dengan tenang, penuh cinta dan kasih sayangnya, tulis Ustaz Solmet. Ustaz Solmet mewakili sang bunda memohon maaf kepada siapa saja apabila semasa hidupnya, sang bunda mempunyai kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak. Mohon diberikan maaf yang seluas-luasnya, mohon didoakan semoga Allah SWT, memberikan pengampunan padanya dan ditempatkan di surganya Allah. Al-Fatihah, sambungnya, hal yang sama juga disampaikan oleh istri Ustaz Solmet, April Jasmine. Kita semua yang berduka atas nama keluarga, Ustaz Solmet, anak. April Jasmine, menantu, tulis April Jasmine. Amin.